Halo manusia yang wajib bersyukur Nah teman-teman kali ini saya mau mengikuti live streamingnya di RDAE Rumah Doa Anak Yatim Sandang Mbe Haji Dwi Susanto Tentang pencerahan dan anugerah Ayo teman-teman kita langsung masuk aja ke lokasi live streamingnya Ayo Tim Allah ijabah Allah ijabah Bisa terkabul bisa Doanya bah Untuk Bapak Ibu yang hadir di hadapan anak-anak yatim Saya minta yang ridho, yang ikhlas di dalam hatinya masing-masing Silahkan sebutkan hajat yang paling inti Hajat yang paling pokok Hajat yang menurut Bapak Ibu paling darurat Yang Bapak Ibu hajatkan Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala Dengan kita berwasilah kepada anak-anak yatim Berwasilah kepada keagungan baginda Rasulullah salallahu alaihi wa sallam Berwasilah di bulan suci Ramadhan Hajat-hajat Bapak Ibu semuanya Allah ijabah Untuk anak-anak yatim pandangi Bapak Ibu yang ada di hadapan kalian semuanya Yang ridho, yang ikhlas, aminkan dan doakan hajat-hajatnya Nisjaya Allah panjangkan umurnya dalam keadaan Yang taat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah berikan rizki yang halal berlimpah ruwadan yang barokah Allah keruniakan kesehatan yang sempurna Selamat bahagia dunia akhirat Allah jadikan keluarganya yang sakinah mawadah wa rahma Keluarga yang rukun, yang taat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Hasilkan segala maksud dan tujuannya Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kalau ada yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya Allah berikan kesehatan, kesembuhan yang sempurna Sehat walafiat Tanpa kurang suatu apapun Khususnya sedang menghadapi permasalahan Baik itu kecil ataupun besar Masalah pribadi ataupun masalah hukum Kita doakan sama-sama Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Nisjaya Allah berikan jalan yang terbaik Menurut Allah subhanahu wa ta'ala Masalahnya clear dan tuntas Kalau lah ada dari bapak ibu yang sampai saat ini Mengharapkan Mengharapkan putra-putri yang soleh-soleha Ya Allah, percayai mereka di tahun 2024 ini Bertepatan di bulan suci Ramadan Allah berikan putra-putri yang soleh-soleha Istrinya amin Kita doakan sama-sama yang ingin melepas masalah jangnya Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik Menurut Allah subhanahu wa ta'ala Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim yang sedang usaha Allah Jadikan setiap usahanya masalah dunia akhirat Mendatangkan keuntungan setiap bulannya Ratusan juta miliaran bahkan triliunan Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Yang ingin menjual asetana ataupun bangunan dan yang lainnya Allah permudah penjualannya Terjual dengan harga yang semahal-mahalnya Khususnya Bapak Ibu yang sedang menghadapi hutang-pihutang Wasilah doa dari anak-anak yatim Allah lunaskan hutang-hutangnya Dengan cara Allah subhanahu wa ta'ala melunasinya Tanpa dicicil Tanpa jual aset Tanpa masalah Hutang-hutangnya lunas Jadikan para tamu rumah doa anak yatim Orang kaya yang tajir melintir Bermanfaat untuk orang banyak Bermanfaat untuk orang banyak Wasilah doa-doa yang dipanjatkan oleh anak-anak yatim Doa yang terbaik dari anak-anak yatim Bapak Ibu pulang dari rumah doa anak yatim Menuju rumahnya masing-masing Dapat kabar baik dari Allah subhanahu wa ta'ala Apapun yang Bapak Ibu hajatkan Baik itu yang sudah diutarakan Ataupun yang masih tersimpan di dalam hati kecilnya Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mahat tahu Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih maha memahami Apa yang ada di dalam hati Bapak Ibu semuanya Wasilah doa-doa yang dipanjatkan oleh anak-anak yatim Allah ijabah Allah ijabah Ya Allah ya Rahman ya Rahim Panggil kami Panggil anak-anak yatim rumah doa anak yatim Panggil para tamu rumah doa anak yatim Untuk bisa menginjakan kakinya di kota Suci Mekah Dan Madinah Al-Munawara Menunaikan ibadah haji atau umrah kebaik Bisa terkabul bisa Bisa Allah ijabah bisa Doa nyabah Saya minta yang rida yang ikhlas dari anak-anak yatim Pandangi Bapak Ibu yang ada di hadapan kalian Hajat-hajatnya terkabul Hajatnya terkabul Hajatnya terkabul Doanya apa? Amin ya Allah Amin amin ya Allah ya Rabb al-Alamin Alhamdulillahi Rabb al-Alamin Bibarakatuhum al-Quran Wuhassil maqassidana bilqabuli Du'ana bisiri al-Fatiha Euzubillahi minashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabb al-Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina sirata mustaqim Sirata al-Lathina an'amda alayhim Khayri al-Maghdubi alayhim Walamdallin Amin ya Allah ya Rabb al-Alamin Allahumma ini staudatuka Ma'alam danihi fardudu ila ya ingda hajati Waladan sanihi ya Rabb al-Alamin Amin ya Allah ya Rabb al-Alamin Silahkan anak-anak yatim untuk duduk dulu Bismillahirrahmanirrahim Doa-doa yang sudah kalian panjatkan Khususkan untuk Bapak Ibu yang ada di hadapan kalian semuanya Dan juga Bismillahirrahmanirrahim Khususkan kepada Bapak Ibu Yang sudah berkorban hadir disini Di rumah doa anak yatim Berdoa bersama anak-anak yatim Setiap apapun yang sudah Bapak Ibu hajatkan Yang Bapak Ibu berikan kepada anak-anak yatim Menjadi asbab wasilah Dikabul segala hajat keinginannya Amin ya Allah ya Rabb al-Alamin Pulang dari sini dari rumah doa anak yatim Menuju rumahnya masing-masing Pasti dapat kabar baik dari Allah SWT Amin ya Allah ya Rabb al-Alamin Silahkan untuk Bapak Ibu berdiri Terbarukan bersama anak-anak yatim Dibikin barisannya Saya mintakan yang cowok Zailani Akbar Mohon dibuka peci semuanya ya Zidang Dibuka peci semuanya Silahkan Bapak agak majuan Dibikin tiga baris aja Bapak mungkin cukup Biar ibunya bisa lebih maju lagi Silahkan Allahumma salli wa sallim wa bari